Halo guys hari ini sudah kita lihat ada barang baru lagi ini ini frameless plate ya frameless plate gunanya untuk apa pengganti dudukan plat ya biar platnya lebih rapi dan juga lebih clean lah looksnya jadi nanti kita nggak pakai baut di platnya lagi bukan berarti tidak pakai baut ya nanti ada dudukannya dipakaikan baut juga yuk langsung kita buka saja apa saja sih isinya Oke ini semua guys hasil dari isinya ya tadi ada stiker juga disini ada dua satu dua itu untuk penempel antara plat dan dudukan plat dengan plat nomor nanti ya ini yang ada dengan tekstur berbulu-bulu hahaha apa gitu nyebutnya ya lengket banget guys dan ini nanti kita lepaskan bagian sini kita keleteki kemudian akan menempel di bagian platnya ya kayak double tip dibilang double tip enggak bolak-balik ya kayak ya kayak 3m lah dia nanti ditempeli ya kemudian ini ada baut-baut untuk kemasangan antara dudukan plat ini dengan motor nanti kemudian ini ada kartu untuk kelepasannya nanti jikalau kita mau lepas ya nanti sini alat bantunya biar enggak terlalu barbar kitanya paduh nempel bro nah ini di kotaknya sendiri tadi kan kayak gini tutup ya kalau kita buka disini ada ada tutorial cara pemasangannya dari yang pertama kita dan juga cara membukanya ya ini pertama ada yang sudah terpasang nih cara bukanya kemudian kita pasangkan remplit split dengan motor kita buka yang tadi yang perkat tadi tempelkan ke plat motor kemudian kita tinggal pasangkan saja kemudian di belakangnya apa lagi nih tampilan depan ini tampak belakangnya kembali guys dia diutamakan apa katanya disini yang pertama adalah clean loop mereka dengan kuat teruji di kecepatan tinggi tahan guncangan tahan air dan sesuai dengan plat Indonesia itu claim dari apa itu dari produsenya ya kalau kalian punya pendapat sendiri tulis di komentar guys what is in box apa saja yang dalam kotak satu pasang dudukan plat Oke benar satu pasang dudukan plat nomor belakang Oke benar juga double ya jadinya bisa ini satu ini satu satu depan satu belakang kayak gitu ya kemudian satu kartu alat pelepas Oke lengkap ada dua pasang baut ada satu stiker oke ada juga stikernya udah pasang sih guys di motor sebenarnya nah ini before after jika menggunakan ya yang atas ini before kayak gini kan tampilan motor kita flatnya kalau sudah dia menggunakan nanti kayak gini lebih clean look dia seolah-olah enggak pakai apa-apa enggak pakai baut dan lain-lain ya enggak buat Indonesia ya itu aja sih guys unboxingnya Oke nanti kita langsung pasang saja ya guys ya Oke kita langsung skip Oke teman-teman ini dia plat yang mau kita tukar menggunakan plat frameless nanti ya ini udah ada alat-alatnya sebenarnya alatnya yang paling vital obeng biasa doang sih sebenarnya kita putar seperti biasa lah menggunakan obeng yang biasanya ada di rumah kita lah kayak gitu nggak perlu mata yang spesial untuk obengnya Oke kemudian kita lepaskan platnya yang mau kita pasangkan nanti nanti pasangkan di dudukan frameless plate ya sini kita buka nanti kita pasangkan yang frameless plate oke yang dudukan tadi sudah terlepas ya guys ya sebenarnya kalau dilihat kayak gini lebih cakep ya tapi kita taat lalu lintas jadi harus tetap pasang platnya ya guys ya ini dia sudah terpasang ini aku enggak rekam ya proses pemasangannya kenapa karena proses pemasangannya itu ya sama aja kayak pemasangan plat pada umumnya kayak gini kita ambil yang bulat-bulat ini dua kemudian baut dan ya PS biasanya sih nggak ada yang spesial kita posisikan disini platnya kemudian kita simulasiin lah ya mungkin ada yang belum tahu kan nah pertamanya itu kayak gini guys yang bulatannya dulu ya maaf nih aku pakai tangan satu ya nggak ada yang dibantu rekaman kemudian bagian ini dimasukin nah setelah kondisi kayak gini kita masukin ke tempat motornya ya kemudian masukin juga kayak gini udah tinggal diputar kemudian dikencangkan menggunakan obeng dan kunci pas ya gini aja udah sama aja kayak pemasangan dudukan plat pada umumnya normal-normal aja kan nah nanti di sini nih ya itu rongga untuk pemasangan di motornya ya ini kan ada tiga garis ya bisa kita pilih bebas tapi kalau yang depan khususnya biasanya pasti di tengah itu kalian kan lihat ya ya itu ada yang udah ada yangج practice jadi rongga yang peer-operas 公 betul-purna thank you aku jadi pakai gini aja ya itu jadi aku pakai juga aku pakai yang udah aku pakai aku pakai jadi kayak gini ya rapi dia jadinya lebih benar sih kayak kata produknya clean look terlihat lebih bersih kayak gitu oke itu saja guys untuk video kita hari ini semoga ini menjadi referensi yang baik untuk kalian dan bermanfaat Oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye